Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa rekam data penduduk Indonesia tersimpan dalam perangkat keras di pusat server Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Masalahnya ratusan juta data tersebut terhancam hilang karena perangkat keras yang mulai termakan usia Hilangnya data penduduk tersebut ini tentunya berdampak dalam berbagai proses administrasi Seperti untuk kesehatan, perbankan, hingga pemilu 2024 mendatang Kemudian solusi apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengamankan data ratusan juta penduduk Indonesia? Sudah terhubung bersama kami Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Zedan Arief Fahrullah Assalamualaikum Pak Dirjen Waalaikumsalam Pak Bilge, salam sehat selalu Salam sehat selalu Pak Dirjen Pak Dirjen mengenai keamanan data kependudukan masyarakat Indonesia Solusi apa yang diberikan oleh pemerintah untuk mengamankan data-data tersebut? Saya perlu sampaikan dulu bahwa memang benar data center kita itu servernya ya perangkat-perangkatnya sudah berusia tua Sudah kita kalau dihitung itu dulu dibuat sekitar data center itu 2010-2011 sehingga usia alat-alat kita itu memang sudah lebih dari 10 tahun Server-server kita itu banyak yang sudah out of guarantee, out of product, and off sale seperti itu Nah bagaimana kami menjaganya? Nah di dalam data center itu ada dua perangkat besar yang bernama server dan storage Server itu untuk mengelola sistem dan storage untuk menyimpan data Nah terkait dengan penyimpanan data kami juga melakukan backup data di disaster recovery center di Batam Nah oleh karena itu data penduduk kita sekarang 273 juta By name, by address lengkap Yang sudah digunakan oleh ribuan lembaga termasuk untuk Pilek Pilpres dan Pilkada Serentak di 2024 Nah secara sistem memang kita nggak sekuat dulu di awal-awal Tetapi dari sisi penyimpanan data kami sudah memiliki storage-storage baru Jadi kami melakukan pengadaan storage yang besar di 2019-2020 untuk menyimpan data Sekaligus ada backup secara real-time data tersebut di data center Batam Sehingga kita memiliki backup data yang lumayan kuat untuk data tersebut 273 juta data penduduk kita aman Nah yang belum kuat itu di sistemnya Kita perlu melakukan permajaan-permajaan dari server-server itu Nah langkah apa yang kami tempuh? Ini Alhamdulillah Mbak Pilkis dengan kerjasama Dukcapil dengan ribuan lembaga Yang saat ini sudah 5.020 lembaga yang kerjasama akses verifikasi data Jadi berbagai lembaga itu sudah memiliki data tetapi datanya tidak update Maka mereka mengupdate dengan data kependudukan Dukcapil berbasis NIK Jadi NIK-nya dicocokkan, namanya dicocokkan, kemudian orang tua, penggal lahir, penggal lahir Dan seterusnya dicocokkan Nah dari kerjasama ini Alhamdulillah berbagai lembaga itu memahami kesulitannya Dukcapil Kami kekurangan server, servernya sudah lama, sudah end of guarantee Dan dari CSR berbagai perusahaan itu seperti perbankan, industri asuransi, itu banyak membantu Dukcapil Jadi kami banyak mendapatkan CSR, corporate social responsibility berupa hibah server Hibah storage yang kita gunakan untuk memperbaiki server-server yang rusak itu Untuk mengganti server-server yang rusak Walaupun belum bisa mengganti semuanya, tetapi cukup lumayan untuk bisa Dukcapil bertahan hidup Itu solusi yang pertama dengan CSR dari BUMN, perusahaan swasta, kemudian dari berbagai lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil Kemudian yang berikutnya, Dukcapil harus memiliki kemandirian Karena saat ini anggaran APBN itu banyak difokuskan untuk kemiskinan, stunting maupun untuk penahan COVID-19 Jadi penduduk kita bertambah banyak, lembaga pengguna juga bertambah banyak Tapi anggaran Dukcapil berkurang terus Nah ini juga satu problem Maka Dukcapil menginisiasi penerimaan negara bukan pajak Ini kan dulu Mbak Bilkis yang kerjasama dengan Dukcapil baru 30 Kalau kami melayani 30, ringan Tapi dengan 5.020 lembaga, beban Dukcapil semakin bertambah Karena mereka semuanya gratis Nah kemudian penduduk kita juga bertambah Dalam waktu 7 tahun terakhir ini, penduduk kita juga bertambah puluhan juta Ya ini yang perlu juga kita antisipasi Dengan anggaran yang semakin mengecil Maka kami menginisiasi penerimaan negara bukan pajak Nah dengan PNBP ini Maka nanti Dukcapil akan mendapatkan pemasukan untuk membeli server Membeli perangkat, memperbaiki aplikasi Dan yang dipungut itu adalah lembaga Bukan masyarakat Jadi misalnya lembaga penggunanya itu seperti perbankan Perbankannya yang membayar Asuransi, asuransinya yang membayar Kita mendorong untuk tidak dibebankan kepada perseorangan Jadi lembaga yang mengakses data itulah yang akan membayar PNBP-nya Seperti itu Mbak Bilkis, strategi kita Baik, Pak Adirjen mengenai pendapatan negara bukan pajak tersebut Apakah ini yang dimaksudkan dengan memberikan biaya berupa seribu rupiah Bagi yang mengakses untuk nomor induk kependudukan ini Pak? Ya, saat ini kalau kita melakukan perbandingan di berbagai negara PNBP itu juga banyak dilakukan terkait dengan akses data Seperti di India, di Malaysia, di Chile, di Ecuador, di Peru, di Panama Akses data di sana juga berbayar Jadi kita melihat seperti itu Tetapi di Indonesia Lembaga yang dikenakan PNBP hanya untuk lembaga swasta yang profit orientasi Tetapi untuk lembaga pemerintah Pemerintah daerah Rumah sakit umum daerah Kemudian BPJS kesehatan Kemudian UMKM Pendidikan, kampus-kampus Itu tetap tidak dipungut biaya Nah, perlu juga saya sampaikan Mbak Bilkis Untuk seluruh pendengar dan pemirsa Bahwa di Indonesia PNBP itu sudah lumrah Sudah banyak dilakukan seperti pembuatan SIM Itu PNBP Membayar biaya pendidikan SPP di kampus-kampus negeri Itu juga PNBP Mengurus penempatan notaris Itu PNBP Kemudian kalau kita riset Minta data di PPS Itu juga PNBP Jadi ada ribuan pola-pola PNBP yang berlaku di Indonesia Nah, sekarang karena keterbatasan anggaran APBN Kita menginisiasi untuk berbagi lembaga sharing cost Terutama untuk lembaga yang bersifat profit oriented Dari pemerintah tidak ingin Dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan Tetapi hanya untuk mempertahankan Agar layanan kita tetap baik Karena apa? Semakin banyak lembaga yang kerjasama Layanan kita menjadi menurun kualitasnya Karena mestinya hanya untuk 2.000 lembaga Sekarang sudah 5.000 lembaga Maka hak akses ini dengan semua kekuatannya Mestinya hanya untuk 2.000 lembaga Dibagi untuk 5.000 lembaga Karena Mbak Wilkes Ternyata pengalaman saya 7 tahun menjadi dirjen Dan kerjasama pemanfaatan data Semakin banyak lembaga yang bekerjasama Bebannya Dukcapil, beban negara ini Biayanya semakin besar Untuk perawatan, server, story, jaringan, lisensi, dan seterusnya Semakin besar Seperti itu Mbak Wilkes Baik, dengan adanya PNPB ini Tidak menguntungkan untuk kemendagri Melainkan ini juga untuk mendukung Untuk menciaga server Kependudukan data masyarakat Indonesia Kemudian dengan adanya penerapan PNPB ini Kepada lembaga, juga kepada pemerintah Seperti itu Pak Berarti ini kan ada transaksi di dalamnya Kemudian bagaimana Kemendagri ini memberikan batasan Bagi lembaga atau pemerintah Agar data masyarakat ini tetap aman Pak Dirjen Terima kasih Ini pertanyaan yang bagus Karena kerjasama ini tidak memberikan data Jadi data masyarakat tetap ada di Dukcapil Nah kerjasama ini adalah kerjasama verifikasi data Misalnya dari Bank BRI Ada nasabah mau pinjem uang di BRI Di BRI itu sudah ada data nasabahnya Ada NIK-nya, ada namanya, ada alamatnya NIK, nama dan alamat dicocokkan dengan data Dukcapil Nanti Dukcapil memberikan konfirmasi Misalnya memberikan konfirmasi datanya sesuai Datanya tidak sesuai Kemudian dari asuransi Ini kepala keluarga meninggal dunia Kemudian asuransi mencocokkan nama bapaknya NIK-nya, nama anaknya, nama istrinya, nama ahli warisnya Dukcapil memberikan jawaban sesuai, menjawab tidak sesuai Jadi dalam kerjasama ini kami tidak memberikan data Tetapi memberikan cara untuk verifikasi data Seperti itu Mbak Bilkis metodenya Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir Bahwa kita bukan, ini ada datanya kita berikan Tidak seperti itu Tetapi diberikan dalam bentuk akses verifikasi data Dan Dukcapil memberikan jawaban sesuai atau tidak sesuai Baik, dengan tegas kemendagri Tidak memberikan data kependudukan Melainkan hanya memberikan akses untuk verifikasi Kemudian Pak Dirjen, apa yang kiranya menjadi sulit Atau apa yang menyulitkan saat proses pemeliharaan Server data kependudukan ini Pak Dirjen? Nah, pertama ketika kita berbicara data center Data center itu isinya ada beberapa yang besar-besar Pertama perangkat Yang kedua soft system atau aplikasi Yang ketiga sarana bangunan fisik Yang keempat sumber daya manusia Nah, semuanya itu membutuhkan biaya untuk tata kelolahnya Nah, di Indonesia Andai sudah bisa dibangun satu pusat data nasional Kami akan sangat senang untuk bisa bergabung ke sana Pak Sehingga kita menggunakan satu pusat data nasional Yang di Dukcapil biar menjadi disaster recovery center-nya Sehingga nanti menjadi data center aktif, DRC aktif Sehingga kita memiliki backup sistem dan backup data yang kuat Nah, termasuk kita dalam mengelola data center Itu memerlukan SDM-SDM yang unggul Nah, SDM kita ini kurang cukup Jadi, harus ada penambahan dari sisi jumlah Dan penambahan dari aspek kualitas Jadi, pendidikannya harus ditingkatkan Kemudian, SOP-nya juga harus ditingkatkan Termasuk untuk membangun peningkatan integritas dalam tata kelolah Menurut saya, dua hal besar itu yang di kami itu harus dibenahi Tentu kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk dua hal ini Baik, kemudian apa yang tengah Kemendagri lakukan Khususnya untuk membentuk agar SDM tersebut memumpuni Kemudian Pak Dirjen, dapat dijelaskan secara singkat saja Nah, kami terus melakukan pelatihan Jadi rutin, jadi pejabat-pejabat senior Kita mengundang para pakar, para ahli di bidang IT, data center, AI Untuk ikut masuk ke dalam sistemnya Dukcapil bersama-sama Untuk melakukan transfer of knowledge Jadi, pendidikan dan pelatihan menjadi bagian yang sangat penting Untuk di Dukcapil Kemudian yang kedua Selain dengan PNPP, kita juga kerjasama dengan Bank Dunia Kerjasama dengan Pak Penas, dengan BSSN, dengan Kominfo Untuk memperkuat seluruh perangkat yang ada di data center Baik hard systemnya maupun soft systemnya Seperti itu, Mbak Bilgis, terima kasih Baik, kemudian jika ratusan data penduduk ini terhapus atau hilang Tentunya kita tidak mengharapkan hal tersebut, Pak Dirjen Apa dampak kepada masyarakat ataupun kepada negara? Seperti apa? Ya, jadi kalau di dalam sebuah negara Hal-hal yang paling resiko paling membahayakan pun Resiko paling buruk pun harus kita antisipasi Misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran gitu kan Bisa saja data center itu rusak Maka kami membangun backup data Jadi data Dukcapil tidak hanya di satu titik Ada di beberapa tempat Nah, ini salah satu bukti kami sangat serius Untuk menjaga keamanan data dan keamanan sistem Kalau di Indonesia data Dukcapil 273 juta ini hilang, Mbak Tidak terbayang, kita akan kembali ke manual lagi Jadi perbankan tidak bisa EQC Untuk pemilu, pilkada, pilk pilpres Sampai pilkades, pendataannya harus diawali dari awal lagi Termasuk untuk peduli lindungi, bantuan sosial, bantuan pendidikan Nah, kita akan kembali setback ke belakang lagi Maka data ini harus kita jaga betul-betul dengan sangat serius Baik, kependudukan dan pencatatan sipil kemedagri Terus menjaga dan merawat Tentunya data kependudukan milik masyarakat Indonesia Pak Dirjen, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dalam tema antisipasi kerusakan pengelola data Dukcapil Terima kasih banyak, salam sehat Pak Zudan Terima kasih Mbak Bilkis Terima kasih, assalamualaikum Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Terima kasih